Di tengah meroketnya harga minyak goreng kemasan berbagai merek justru menjadi berkah tersendiri bagi Pasutri di Pacitan. Usaha rumahan pembuat minyak goreng dari kelapa ini justru banjir orderan. Dalam sebulan ratusan liter minyak laku terjual. Informasi tersebut sekaligus menutup sungguhan sepinjuk berita edisi pagi hari ini 15 Januari 2022. Saya Aikal Udam, wakili kerabat kerja bertugas pamit urut diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube Citi Madiun dan follow Instagram at JTV Madiun. Jangan lupa juga selalu menerapkan protokol kesehatan agar pandemi COVID-19 cepat berakhir. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam CTV. Di rumahnya Dusun Cerabak, Desa Piton, Kecamatan Punung Pacitan, Nani Sihmiati 30 tahun dan suaminya Umar Aziz 32 tahun memproduksi minyak kelapa. Banyaknya kelapa di wilayahnya membuat Pasutri ini mengembangkan usaha tradisional tersebut. Tak hanya minyak kelenti yang ia jual, Blondol, Limbah Minyak pun laku terjual. Membutuhkan waktu 1,5 hingga 2 jam agar menghasilkan 2 liter minyak goreng dari 25 buah kelapa. Dalam sehari, Pasutri 2 anak ini menghabiskan rata-rata 50 buah kelapa. 1 liter minyak kelapa dijual dengan harga Rp45.000. Untuk menjangkau pasar yang lebih luas, Nani membuat kemasan kecil berukuran 250 ml. Di tengah melonjaknya minyak goreng sawit, penjualan minyak kelapa meningkat. Dalam sebulan, 150 liter minyak laku terjual, bahkan tidak mampu mencukupi permintaan konsumen. Awal mulanya, karena saya melihat di sini itu kan banyak kelapa. Nah, para pemilik kelapa lainnya hanya menjual kelapa secara mentahan saja dan nilai jualnya itu masih rendah. Nah, dari situ saya pelajari kebetulan harga minyak itu naik. Nah, saya menggunakan kesempatan itu bagaimana saya bisa menghasilkan minyak kelapa. Untuk harga kami patok harga jual Rp45.000 per liternya. Tapi kami ada sedia kemasan 250 ml ini dengan harga Rp15.000. Kalau blondonya sendiri? Untuk blondo, per Rp150.000 harga jualnya Rp10.000. Menjualnya ini kemana sih? Kami ada offline dan online ya mas. Jadi kalau online itu lewat Shopee, alhamdulillah jangkauannya sudah hampir ke seluruh Indonesia. Seperti Nisa Tenggara, Kalimantan, Sumatera, Terusawat Timur itu juga hampir semua kota sudah membeli produk kita. Tak hanya minyak goreng saja, blondo ampas dari minyak goreng juga menambah pundi rupiah pasutri ini. Blondo dikemas plastik berukuran 200 gram, ia jual dengan harga Rp10.000. Ia memasarkan hasil olahannya di sejumlah media sosial dan marketplace. Edwin Aji, CTV, Pajitan Selamat menikmati